Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan kehadiran orang lain? Apakah kamu terkadang merasa bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang meninggalkan kamu sendirian? Jika ya, kamu tidak sendirian, banyak orang yang telah mengalami rasa frustrasi atau bahkan putus asa saat harus berurusan dengan orang lain. Tapi mengapa demikian? Dalam dunia, filsafat, sentimen ini sering diekspresikan dalam rasa orang lain adalah neraka. Gagasan ini dapat ditelusuri kembali ke filsuf Fransis, Jean-Paul Sartre. Sartre percaya bahwa kehadiran orang lain dapat membatasi kebebasan dan otonomi kita. Menurut Sartre, kita terlahir ke dunia sebagai makhluk yang bebas dan otonom. Namun kehadiran orang lain membatasi kebebasan kita dengan memaksakan ekspektasi, kemudian norma, dan nilai kepada kita. Kita kemudian hanya menjadi objek di mata orang lain, bukannya subjek yang berdiri sendiri. Kita menjadi sangat sadar. Sartre akan kehadiran fisik kita dalam hubungannya dengan orang lain. Dan oleh karena itu, kita mungkin merasa terjebak atau tercekik oleh kedekatan kita dengan orang lain. Meski begitu ekstrim, Sartre juga tetap percaya bahwa kita juga memiliki kekuatan untuk melampaui keterbatasan ini dengan mengakui kebebasan orang lain. Dengan mengakui bahwa orang lain juga merupakan subjek dengan haknya sendiri, dengan keinginan, ketakutan, dan aspirasi mereka sendiri. Kita dapat mulai melihat mereka sebagai sekutu, bukan sebagai penghalang. Pada kondisi khusus, kita sering melihat contoh-contoh solidaritas semacam ini dalam tindakan. Orang-orang berkumpul untuk saling membantu, saling mendukung, dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi bersama-sama. Melihat realitas yang seperti itu, kita menyadari bahwa orang lain bukanlah neraka, namun melainkan sumber kekuatan dan ketahanan. Jadi, lain kali jika kamu merasa kewalahan dengan kehadiran orang lain, ingatlah bahwa mereka bukanlah musuhmu, tetapi kamu mesti menganggap mereka sebagai sesama manusia. Dengan cara mengakui kebebasan dan otonomi mereka, kamu dapat membuka potensimu sendiri, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, dan memuaskan bagi dirimu sendiri juga orang lain. Terima kasih telah menonton!